Biasanya paku menjadi bahan yang biasa digunakan untuk bangunan, sementara benang kerap dipakai untuk menjahit. Namun berbekal paku dan benang, seorang perajin di Bandung menyulap material tersebut menjadi hiasan dinding string art. Siapa sangka kreasi unik ini berbekal paku dan benang? Seorang perajin di Kabupaten Bandung menyulap bahan-bahan ini menjadi hiasan dinding bernama string art. Beragam kreasi berhasil diciptakan elis. Ada hiasan dinding berbentuk aneka tanaman, daun hingga bentuk botol. Untuk membuatnya diperlukan kesabaran dan ketelitian. Pertama, gambar pola sesuai yang diinginkan di atas papan menggunakan kapur lalu pasang paku mengikuti pola yang sudah digambar. Paku sudah terpasang, lalu ambil benang dan buat simpul mati di ujung paku. Hubungkan paku yang membentuk pola dengan benang yang terpasang. Jika susunan benang sudah cukup memenuhi ruang kosong di bagian dalam pola, selesaikan dengan simpul mati di salah satu paku. String art pun sudah selesai. Ini namanya string art ya. Dulu pernah lihat di mana, saya tuh pernah lihat. Makanya kepikiran di rumah, pengen bikin gitu. Buat hiasan di rumah saya aja gitu. Tapi pas ada orang melihat, pada suka gitu. Pada suka saya mau-mau. Akhirnya ya kita bikin gitu. Ada kesulitan gak sih, Teh? Kesulitannya mungkin pas lagi benang, pas ngejalin benang itu. Karena tangan kita kan luka-luka itu, kena kepala pakunya gitu. Kreasi buatan Elis ini dijual di jejaring media sosial mulai dari 125 ribu rupiah. Elis mengaku dari kreasinya ia mampu menghasilkan omset hingga jutaan rupiah setiap bulan. Dian Permatasari, Kabupaten Bandung.